Intro Kita telah melihat trailer perdana Resident Evil 8 Village baru saja ditayangkan beberapa hari yang lalu. Dalam waktu itu juga banyak fans Resident Evil dari seluruh dunia langsung berspekulasi mengenai berbagai fitur yang kemungkinan digunakan dalam versi finalnya pada tahun 2021. Karena memang tidak menunjukkan clue mengenai story dan gameplay secara rinci. Ada 6 hal yang bisa kita pelajari dari Resident Evil 8. Berikut adalah rincian dari trailernya yang telah tayang. Kita bahas di dalam video berikut ini. Let's check it out. Ethan Winter sebagai protagonis utama Dalam first reveal dari Resident Evil 8, Ethan Winter sudah dikonfirmasi beberapa pihak ketiga sebagai protagonis dalam Resident Evil 8. Hal ini merupakan hal yang baik karena karakter unfamiliar pada game Resident Evil bisa kembali menunjukkan dirinya sehingga lore dari Resident Evil Universe bisa berekspansi. Semoga Ethan terasa lebih hidup dan berkarakter mengingat debut pertamanya di Resident Evil 7 yang kurang disorot. Kemungkinan Playable Karakter Lain Meskipun hanya kemungkinan, tapi ada beberapa karakter spesifik yang mendapat sorotan lebih dari trailernya. Baik dari Ethan maupun karakter lain. Mengingat Resident Evil 7 juga memiliki 2 playable karakter pada main story-nya dan 2 lagi pada DLC. Melihat suatu event yang sama melalui perspektif yang berbeda dapat memberikan pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap event tersebut. Resident Evil 6 melakukannya dengan baik pada story-nya, sehingga sangat mungkin Capcom mengimplementasikannya pada Resident Evil 8 ini. Setting luar ruangan yang lebih banyak Setting tentang pedesaan tidak akan terasa real jika tidak menggambarkan pedesaan secara keseluruhan. Dalam trailer perdananya ada beberapa outdoor setting yang disorot, seperti hutan salju, perbukitan, dan ladang. Setting luar ruangan yang cukup banyak juga bisa mengindikasikan adanya makhluk yang secara konstan akan mengejar Anda, sehingga Anda diberi ruang yang cukup luas untuk melawan atau sekedar menghindarinya. Tema Okultisme Okultisme dan horror merupakan kombinasi elemen yang sangat baik di dalam game ini. Oleh karena itu tidak aneh jika Resident Evil 8 ini mengembalikan tema yang pernah digunakan di Resident Evil 4 dan 5. Beberapa cuplikan dari trailer itu memperlihatkan beberapa simbol misterius dan penempatan berbagai patung di pedesaan. Meskipun memiliki tema Okultisme, Resident Evil sepertinya tidak akan menggunakan berbagai hal supranatural. Mereka akan tetap teguh pada teror mikroorganisme Kas Capcom. Adanya referensi pada cerita rakyat Pada menit-menit awal trailer Anda akan mendengarkan Mia Winter bercerita tentang suatu cerita rakyat yang diikuti dengan beberapa kilasan tentang kondisi desa dan kegiatan yang pernah mengaitkan ceritanya dengan mitologi, legenda, maupun simbolisme tertentu. Tentu saja belum jelas apakah yang diceritakan Mia merupakan cerita rakyat fiktif atau asli dari suatu tempat di belahan dunia ini. Hadirnya Bio Organic Weapon dengan Kecerdasan Manusia Senjata biologi yang biasa kita kenal di dalam game Resident Evil sering disebut sebagai Bio Organic Weapon. Senjata biologi biasanya adalah organisme hidup atau entitas yang direplikasi untuk cuplikan. Ada beberapa Bio Organic Weapon yang diperlihatkan seperti manusia serigala, manusia yang dapat mengontrol semacam serangga dan satu lagi yang tampak seperti eksekusioner Majini dari Resident Evil 5. Mereka semua nampaknya merupakan Bio Organic Weapon dengan kecerdasan tingkat tinggi karena bisa mengatur serangan, memegang senjata, dan mengontrol makhluk lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.